Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Universitas Indera Prasta PGNI dalam rangka Program Pengendalaan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru atau PKKMB Semestergasal Tahun Akademik 2021-2022. Perkenalkan, saya Rida Kusuma sebagai pembawa acara ingin menyampaikan susuran acara Program Pengendalaan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru Semestergasal Tahun Akademik 2021-2022 sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan diikuti menyanyikan lagu Kebahasaan Indonesia Raya. Acara berikutnya sambutan Rektor Universitas Indera Prasta PGNI, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Acara ketiga adalah pengenalan Universitas Indera Prasta PGNI. Acara berikutnya sambutan dari Wakil Rektor 1 Bidak Akademik, Bapak Irwan Agus, SEMMSI. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Indera Prasta PGNI, Bapak Ahmad Seyfuddin, SEMM. Mengenai pengantar program belajar-mengajar secara daring. Acara ke-6, dilanjutkan dengan pengenalan organisasi mahasiswa. Kemudian masuk dalam acara inti, pengucapan janji mahasiswa. Dan pelantikan mahasiswa baru Tahun Akademik 2021-2022. Acara ini akan diakhiri dengan pembacaan doa. Hadirin yang terhormat, marilah kita mulai program pengenalan hidupan kampus mahasiswa baru Semester Gasal Tahun Akademik 2021-2022 dengan sama-sama mengucapkan bahasa malah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk acara yang pertama yaitu menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kami persilakan hadirin, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Indonesia Raya. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanah airku, hiduplah negeriku, bangsa ku, rakyat ku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanah ku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka merdeka, tanah ku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Hadirin, dimohon duduk kembali. Kita memasuki acara selanjutnya. Sambutan Rektor Universitas Indera Prasta PGNI, Bapak Profesor Dr. Haji Sumaryoto. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak mendikut listek atau yang mewakili. Yang saya hormati rekan-rekan dari kampus UNEDRA, para Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Biro, para Ketua dan Sekaris Program Suli, dan seluruh jajaran struktural, serta seluruh calon mahasiswa baru yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur karirat Allah SWT yang atas perkenannya pada hari ini kita disinikan untuk hadir secara virtual dalam rangka melaksanakan kegiatan program pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru atau PKKMB tahun 2021. Sebagaimana sudah tercantum di dalam panduan PKKMB dengan pengantar surat dari Dirjen Dikti Ristek nomor 0387 tanggal 2 Juli tahun 2021 maka program ini memang wajib dilaksanakan setiap event pelantikan mahasiswa baru dalam hal ini kita secara khusus memang masuk di dalam program PKKMB tahun 2021. Dengan program ini tentunya punya tujuan yang pertama adalah dalam rangka memperkenalkan komunitas kehidupan kampus bagi calon mahasiswa baru ini karena mereka berasal dari tingkatan sekolah SMA, SMK, dan Madrasa Alia untuk memasuki tingkatan perguruan tinggi sehingga mereka akan mengikuti program perkuliahan. Ini tentunya akan berbeda sekolah dengan kuliah maka dengan program ini insya Allah para calon mahasiswa baru ini akan bisa mendapatkan informasi keterangan-keterangan penjelasan dan sebagainya nanti bagaimana kehidupan kampus yang sebenarnya. sehingga dengan ini para calon mahasiswa baru nanti bisa beradaptasi lebih jauh untuk mengikuti perkuliahan dan pembelajaran secara daring karena memang sekarang pembelajaran secara daring dan hal-hal lain yang belum pernah dialami pada waktu di tingkat sekolah. dan perlu saya jelaskan dan tegaskan bahwa mulai semester gasal 2021-2022 ini dan seterusnya insya Allah pembelajaran memang didominasi dengan program daring. Kalau toh nanti pandemi COVID-19 ini sudah meredah dan keadaan insya Allah normal dalam era yang baru tetap daring menjadi program utama dan nanti akan didesain dalam bentuk hybrid learning jadi pembelajaran secara hybrid yaitu kombinasi daring dan luring. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati hal kedua yang diinginkan dalam program ini adalah bagaimana kita menanamkan gerakan nasional yaitu revolusi moral yang berkait dengan lima pilar yaitu pertama lah Indonesia melayani yang kedua Indonesia bersih yang ketiga Indonesia tertib yang keempat Indonesia mandiri dan yang kelima Indonesia bersatu. Oleh karena itu dengan program ini mudah-mudahan semakin tertanam bagi para calon nasib baru untuk kedepannya sehingga suatu ketika lulus dari program tinggi sudah mempunyai pekal moral, akhlak yang mulia yang punya integritas dan bermanfaat berguna bagi bangsa dan negara. Bapak Ibu dan Nairin yang saya hormati saya atas nama Pimpin Alindra mengucapkan selamat datang kepada calon nasib baru untuk tahun akademik 2021-2022 mudah-mudahan saudara-saudara sekalian nanti akan kerasan dan akan mendapatkan suatu layanan yang baik dan mengikuti program belajar-mengajar yang efektif dan bermanfaat untuk masa depan saudara sekalian. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para orang tua wali mahasiswa yang sudah percaya kepada kami UNIDRA sebagai penyelenggara pendidikan tinggi dan mudah-mudahan ada suatu sinergi ada suatu kerjasama antara lembaga dengan pihak mahasiswa yang akhirnya akan menghasilkan lulusan yang terbaik sebagaimana kita harapkan. Akhirul kalam saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besar atas kekurangannya bila tafik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi di seluruh Indonesia yang saya banggakan Pertama saya ingin mengucapkan selamat datang kehidupan baru sebagai mahasiswa Pada kesempatan kali ini saya ingin mengingatkan teman-teman semua bahwa menjadi mahasiswa tidak sama dengan kenaikan jenjang sekolah Menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan yang lebih luas untuk menentukan arah masa depan Oleh karena itu kami di Kemenlik Butristek memberikan hak kepada semua mahasiswa di seluruh Indonesia untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama tiga semester Mahasiswa Indonesia bisa memanfaatkan waktu tersebut untuk mengikuti program-program kampus merdeka Antara lain magang di perusahaan atau organisasi sosial dunia Melakukan studi independen Membangun desa Melakukan riset Mengerjakan projek kemanusiaan Merancang dan merintis wira usaha Melakukan pertukaran mahasiswa di dalam dan di luar negeri Atau mengajar di SD atau SMP melalui program kampus mengajar Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa Dengan keragaman minat dan ketertarikannya Untuk mendapatkan pengalaman yang tidak tertulis dalam buku teks Atau bisa diajarkan dalam kelas Pengalaman itu akan menjadi kendaraan kalian meraih mimpi di masa depan Kami telah berkomitmen untuk tidak hanya memberikan kemerdekaan bagi mahasiswa Tapi menjamin keselamatan perjalanan kalian Menggapai cita-cita kalian Keunggulan dari program kampus merdeka adalah mahasiswa tidak perlu mengorbankan masa studinya Kami mewajibkan perguruan tinggi untuk menerapkan transfer kredit Dengan hitungan 20 SKS untuk setiap program kampus merdeka Selain itu melalui kerjasama dengan Kemendik Putri Stek dan LPDP Mahasiswa bahkan akan mendapatkan uang saku selama mengikuti program kampus merdeka Tidak berhenti di situ kami juga menyediakan beragam program beasiswa gelar atau non-gelar Untuk mahasiswa aktif di seluruh Indonesia Salah satunya adalah beasiswa unggulan yang dapat diikuti oleh mahasiswa baru yang masih duduk di semester 1 Teman-teman mahasiswa di seluruh Indonesia Komitmen kami untuk memerdekakan pendidikan tinggi Tidak akan membuahkan hasil tanpa dukungan dan partisipasi teman-teman dalam program kampus merdeka Manfaatkan masa kuliah kalian untuk mengenal diri kalian Membangun jembatan untuk meraih mimpi dan berkontribusi untuk mendidik Saya percaya kemerdekaan adalah napas kemudian Napas mahasiswa para generasi penerus bangsa Oleh karena itu mari terus bergerak serentak bersama mewujudkan Merdeka Belajar Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Unidra berdiri dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 6 September 2004 Nah sebelumnya adalah masih berbentuk sekolah tinggi Yaitu sekolah tinggi keguguran dan membedakan PGRI DKI Jakarta Dengan Namindra Fasa ini terkait dengan cerita wayang yaitu di kitab Mahabharata Ini suatu momen yang betul-betul menentukan masa depan kampus kita ini Dalam perubahan ini memang Unidra sudah dikenal kampus yang peduli, mandiri, kreatif Yang sangat dirasakan oleh masyarakat Kita bisa melihat bagaimanakah Mahasiswa yang kuliah di Unidra ini memang Sebagian besar adalah golongan ekonomi menengah ke bawah Yang betul-betul mereka di satu sisi butuh pendidikan Tapi pada sisi lain kemampuannya sangat terbatas Disini sudah kelihatan secara konkret bahwa Dari waktu ke waktu memang Unidra semakin diminati Dalam arti dunia segmen tertentu yang sudah menjadi first choice, pilihan pertama Ini terbukti setiap tes itu yang ikut Unidra adalah mereka yang betul-betul memilih kuliah atau belajar di Unidra Nah begitu diumumkan hasilnya maka sedikit sekali yang mengundurkan diri walaupun diterima di PTN misalnya Nah kenapa diunggian ini yang perlu kita pahami bahwa Dari hasil pelitian sederhana Dengan Kuesner yang dikirim setiap tahun ke Masyarakat Baru Pada umumnya Lebih dari 70% memilih di Unidra itu memang karena keterjangkauan di dalam dana pendidikan Ini tidak bisa dipengkiri Jadi mereka melihat bahwa Walaupun dana terjangkau tapi nyatanya Unidra juga bertanggung jawab Tidak asal murah Tapi betul-betul dikedepankan mengenai pertanggung jawaban akademik Sehingga betul-betul memenuhi minimal standar yang ditapkan oleh pemerintah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kreatifitas Unidra ini adalah dalam rangka mengubah ancaman menjadi peluang Mengubah sesuatu yang sulit menjadi mudah Nah di dalam situasi yang dihadapi oleh Unidra ini Awal-awal berdiri itu adalah memang perekonomian kita dalam keadaan yang kurang menguntungkan Maka dengan menetapkan SPP yang murah ini menjadi salah satu kekuatan Unidra Sekaligus peduli kepada masyarakat yang berkat dengan kebutuhan pendidikan Nah ini menjadi suatu moto Unidra Yang kemudian ditetapkan di dalam visi dan misi Unidra ke depan Dalam perjalan ini Unidra mempunyai rencana jangka pendek dan jangka panjang Dan itu sudah dituangkan di dalam rencana strategik yang sudah ditetapkan setiap 5 tahun Dan itu sudah mempunyai target ataupun tujuan Pada tahun 2029 ini Unidra sudah menjadi perguruan tinggi yang cukup modern Yang berdasar ataupun berbasis pada pembelajaran Atau istilahnya adalah menjadi teaching university Ini sudah menjadi ketentapan bersama oleh karya tur Setahap demi tahap Tapi tanpa hati Unidra selalu mengembangkan kuantitas maupun kualitas Dari memulai sarana pembelajaran, proses belajar mengajar Sampai dengan keberadaan para dosen dan pegawai yang ada Khusus dosen misalnya kita terus mendorong untuk studi lanjut Meningkatkan kualifikasi akademik Sehingga rata-rata nanti bisa meraih gelar doktor Dan juga jabatan akademik kita dorong terus Sehingga memenuhi persyaratan minimal lektor Dan bisa mencapai guru besar Sarana-prasarana yang kita kembangkan ini adalah Sesuai dengan kebutuhan yang sudah ditetapkan dalam standar Baik SNPT maupun berkait dengan agritasi Oleh karena itu keberadaan sarana-prasarana ini memang sudah menjadi tujuan Ataupun menjadi target Harus memenuhi minimal standar untuk penelenggaran proses belajar Ataupun tridharma pergunaan tinggi Unindra ini bisa Memikirkan banyak orang yang banyak kebutuhan Indonesia butuh universitas yang target marketnya Seperti Universitas Indra Prasta ini Dari pimpinan dan pengajarnya itu ikhlas-ikhlas Ini kalau bukan dari sebuah keyakinan besar dan keikhlasan Tidak akan bakal jadi itu Target marketnya Universitas Indra Prasta kan menengah ke bawah Disitulah yang pahalanya paling besar Kalau bisa membuat sukses orang-orang tingkat menengah ke bawah Itulah sesungguhnya yang super sukses adalah lembaganya Intinya apa? Bahwa Sebaik-baiknya manusia Itu yang bisa memikirkan Orang yang lebih banyak Pas sekali target market ini Karena disini masih banyak orang yang membutuhkan sekolah Sekolah tinggi Unindra akan menjadi Tinggalan dan menjadi monumental kita bersama Saya bangga menjadi bagian dari Universitas Indra Prasta PGRI Karena menurut saya Unindra ini sangat memberikan kesempatan yang luas Bagi masyarakat yang dominan tidak memiliki kemampuan secara finansial Unindra adalah universitas yang mandiri Terus berdedikasi Serta memiliki tujuan yang jelas Dengan tenaga pendidik yang kompeten Dan juga didukung oleh lingkungan sosial yang kodusif Membuat perkuliahan di Unindra menyenangkan Menurut saya Pelayanan di Unindra sangat bagus Efisien Dan staffnya juga ramah-ramah Yang pasti biayanya juga sangat terjangkau Untuk kesan-kesan ketika saya kuliah di Unindra itu Sangat banyak sekali ya Saya disana bisa menemukan kesederhanaan Disana itu banyak sekali orang-orang yang sederhana Dan bersahaja yang saya temukan Yang berkesan ketika saya kuliah di Universitas Indra Prasta PGRI Khususnya di pendidikan fisika Ialah saya sangat merasa nyaman belajar disana Karena hubungan antar mahasiswa dan antara mahasiswa dan dosen sangat erat Unindra dengan biaya perkuliahan yang terjangkau Memberikan kemudahan fasilitas bagi mahasiswa Untuk mengembangkan potensi diri Murah bukan berarti murahan Proses perkuliahan Output perkuliahan Menjadi fokus perhatian untuk terus ditingkatkan Saya rasakan apa yang sudah saya pelajari di Unindra Saat ini dapat manfaat pada bidang yang sedang saya tekuni saat ini Yaitu di bidang IT Unindra merupakan salah satu kampus yang bukan hanya kampus bagi saya Tapi juga sebagai keluarga Belajar disini tidak merasa menjadi beban Tapi sangat menyenangkan Selama 10 tahun saya mengajar Unindra adalah kampus yang terus menerus berkembang Dan sangat peduli pada upaya untuk meningkatkan kecerdasan bangsa Unindra mampu mewujudkan harmonisasi kerja Sebuah perguruan tinggi yang terakreditasi dan juga terjangkau Pasana lingkungan kampus Nyaman sih buat saya Dari OB-nya, dari Satpam-nya Membantu buat saya Dari ya misalkan untuk parkiran Mereka tuh paham Unindra lebih memotivasi saya Saya Marsuti Suhud Ketua Pengurus Besar Nahdodul Ulama Saya bangga jadi mahasiswa Unindra Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah 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 menonton! di media-media resmi yang ada di Universitas Indra Prasata PGI. Apakah itu via Instagram, via website, dan lain sebagainya. Sekali lagi, selamat dan sukses kepada seluruh mahasiswa baru yang telah bergabung di lingkungan Universitas Indra Prasata PGI. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada calon mahasiswa baru untuk mengisi form kehadiran dengan link di bawah ini atau yang ada di kolom deskripsi. Memasuki acara selanjutnya yaitu, lanjutkan dengan sambutan dari Kepala Lembaga Penjaminan Mutu, Universitas Indra Prasata PGI, Bapak Ahmad Saifuddin, SEMM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati, Bapak Rektor Universitas Indra Prasata PGI, Prof. Dr. Haji Sumaryoto, para Wakil Rektor, dan seluruh sekenap pejabat struktural di lingkungan Universitas Indra Prasata PGI, para mahasiswa baru untuk Angkatan 2021 yang saya cintai. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan sistem informasi akademik yang ada di Universitas Indra Prasata PGI. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa dan mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung bagi para mahasiswa baru menjadi keluarga besar Universitas Indra Prasata PGI. Harapan saya, semoga Anda semuanya bisa berjalan lancar, menuntut ilmu di perguruan yang sama-sama kita cintai, dan mudah-mudahan Anda semuanya lulus tepat waktu, dan ilmu yang Anda peroleh mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri Anda sendiri, dan juga untuk kemaslahatan umat. Para mahasiswa yang berbahagia, ingin saya sampaikan tiga hal yang terkait dengan sistem informasi akademik yang ada di lingkungan Universitas Indra Prasata PGI. Yang pertama adalah terkait dengan COVID-19, maka Universitas Indra Prasata PGI sudah menyiapkan perangkat-perangkat yang bisa digunakan untuk pembelajaran maupun sistem database yang bisa dilakukan di Universitas Indra Prasata PGI. Yang pertama adalah untuk sistem pembelajaran, Unindra sudah memiliki platform resmi yang bernama Learning Management System yang nantinya Anda bisa mengakses melalui lms.unindra.ac.id. Dengan Learning System ini nanti Anda bisa login dengan menggunakan NPM Anda, dan kemudian untuk sementara passwordnya adalah masih NPM, tapi nanti Anda bisa ubah setelah Anda bisa login ke dalam Sika maupun LMS. Nanti di dalam LMS banyak menu yang bisa digunakan untuk pembelajaran antara mahasiswa dengan dosen, salah satunya di sana itu ada menu tentang RPS bahwa mahasiswa akan bisa mempelajari materi apa saja yang akan dipelajari pada setiap pertemuan. Lalu di dalam LMS juga nanti Anda bisa melakukan presensi kehadiran sehingga persyaratan di dalam buku berdoman bahwa mahasiswa wajib hadir 80% akan bisa tersimpan dengan rapi di dalam sistem tersebut. Lalu yang berikutnya adalah metode pembelajaran di sana ada beberapa hal Anda bisa melihat video ataupun Youtube juga Anda bisa menggunakan seri diskusi dengan dosen. Selain LMS Unidra juga mempunyai platform yang lainnya yang bernama Sika. Sika adalah sistem informasi kemahasiswaan dan akademik. Di dalam Sika Anda akan bisa mendapatkan banyak informasi pertama adalah nanti Anda akan tahu Anda akan ada di kelas yang mana dengan dosen penasehat akademiknya siapa. Di dalam Sika juga nanti Anda bisa mengisi KRS secara online di bawah bimbingan dari dosen penasehat akademik. Lalu yang berikutnya Anda juga di dalam Sika bisa melihat hal-hal yang lain yang terkait dengan sistem keuangan. Anda akan bisa melihat berapakah tagian Anda yang harus dibayarkan juga bisa memantau berapakah pembayaran yang sudah Anda lakukan melalui transfer ke rekening bank. Juga di dalam Sika juga ada informasi yang lainnya yang tentunya silakan Anda bisa masuk dengan cara yang sama seperti LMS dengan alamatnya adalah sika.unidra.ac.id untuk login username maupun passwordnya bisa menggunakan NPM Anda. Nanti Anda bisa ditutor dengan mengklik menu help Anda klik di sana nanti Anda bisa melihat bagaimana cara menggunakan atau mengupdate profil Anda di dalam Sika tersebut. yang terakhir yang ingin kami sampaikan yang terkait dengan sistem informasi akademik yang ada di Universitas Inderpasta PGRI adalah Anda bisa mendownload buku pedoman operasional akademik yang ada di Unindra melalui website Unindra dengan alamat unindra.ac.id Saya rasa ini adalah hal penting yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini kami berharap hal-hal yang terkait yang ada di dalam buku pedoman itu bisa Anda baca hal-hal penting yang terkait dengan pembelajaran yang ada di Unindra hal-hal yang terkait dengan kewajiban dan hak Anda yang ada di dalam proses pembelajaran selama insya Allah mudah-mudahan 4 tahun atau 8 semester sehingga Anda bisa tahu persis untuk bisa menjalankan kewajiban dan hak Anda. Saya rasa ini hal penting yang ingin saya sampaikan sekali lagi selamat datang di kampus tercinta mudah-mudahan Anda bisa nyaman belajar dan Anda diberikan kemudahan untuk menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat serta mudah-mudahan Anda bisa selesai tepat waktu dan ilmu yang Anda dapatkan bisa bermanfaat untuk banyak pihak. sekian mohon maaf atas segala kekurangannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat yang terhormat Rektor Universitas Indra Prasta PGRI Profesor Doktor Haji Sumaryoto yang terhormat para wakil rektor para dekan dan wakil dekan serta para mahasiswa baru yang saya cintai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang tidak pernah lupa mesti sedetik untuk mencurahkan nikmat dan kebahagiaan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara PKKMB Universitas Indra Prasta PGRI dalam keadaan sehat walafiat meskipun saat ini kita masih berada di masa pandemi COVID-19 namun tekad dan ikhtiar kita bersama untuk tetap menjalankan misi mencerdaskan kehidupan bangsa tidak boleh tertunda apalagi terhenti selamat datang kepada mahasiswa baru dan mohon maaf karena kondisi yang belum memungkinkan dalam situasi pandemik seperti ini kita masih terus berjuang di tengah pandemik COVID-19 namun di sisi lain pandemik banyak memberikan hikmah pembelajaran bagi kita metode pembelajaran berbasis teknologi termasuk pembelajaran secara daring menjadi suatu hal yang harus diadaptasikan kondisi ini diharapkan dapat memicu kreativitas dan inovasi semua pihak disamping menguatkan implementasi adaptasi kebiasaan baru kelak mudah-mudahan di akhir semester ini atau awal tahun depan jika semuanya sudah kembali secara normal kegiatan akan dilaksanakan seperti biasanya seperti pada tahun-tahun sebelumnya saudara-saudara para mahasiswa baru yang saya cintai PKKMB ini merupakan pengenalan singkat kepada segenap mahasiswa baru tentang berbagai hal yang akan dihadapi selama menempuh pendidikan di Universitas Indra Prasta PGRI khususnya Fakultas Paskasarjana mulai dari aturan-aturan akademik unsur-unsur sivitas akademika hingga teknis pembelajaran yang akan kita lakukan khususnya di masa pandemi selain PKKMB ini memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus menanamkan kesadaran berbangsa bernegara bela negara serta peduli lingkungan dan masyarakat serta memujudkan mahasiswa menjadi pembelajar yang tangguh bagi para pendidik sambutan dan layanan kita kepada mahasiswa baru amat sangat bermakna keramahan kehangatan senyum dan ketulusan akan sangat menyentuh dan membuat mereka menemukan tempat belajar yang nyaman di Universitas Indra Prasta PGRI Saudara-saudara para mahasiswa yang saya cintai saat ini bangsa Indonesia sedang dihadapkan pada ujian pandemi COVID-19 yang mendekonstruksi berbagai dimensi kehidupan khususnya bidang pendidikan untuk itu dibutuhkan generasi unggul yang mampu menjadi solver dan dapat menjadi pemecah kebutuhan di sektor pendidikan semoga mahasiswa zaman now diharapkan mampu berpikir ke depan cerdas mengambil momentum dan berani menjadi subyek perubahan tidak hanya menjadi follower sebagai mahasiswa Anda semua harus berani membuat terobosan dengan metode-metode dan strategi-strategi baru sejalan dengan aturan-aturan yang ada di Universitas Indra Prasta PGRI akhirnya semoga PKKMB ini menjadi langkah awal Anda untuk menggapai cita-cita maka jadikanlah langkah awal ini sebagai sarana untuk memantapkan niat merencanakan serta menentukan strategi terbaik Anda untuk meraih kesuksesan studi di Universitas Indra Prasta PGRI semoga sukses hingga tujuan selamat berkarya dan mari belajar di Universitas berkualitas untuk kejayaan bangsa wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi mahasiswa Fakultas Paskasarjana senang sekali bisa bergabung dengan Anda semua pada hari ini akan disampaikan beberapa informasi yang akan mendukung perkuliahan Anda di Fakultas Paskasarjana pengisian KRS dan KHS semuanya secara online khusus untuk mahasiswa petunjuk nanti akan diberikan melalui WA ketua kelas dan untuk ketua kelas semester 1 akan ditunjuk oleh pihak TU nanti Anda tinggal menunggu penyampaian dari ketua kelas permintaan segala sesuatu melalui email Prodi untuk bahasa Indonesia adalah pascaunindra.indonesia at gmail.com untuk bahasa Inggris pascaunindra inggris at gmail.com untuk pasca untuk IPS pascaunindra ips at gmail.com untuk MIPA pascaunindra mipa at gmail.com jangan lupa disampaikan permintaannya apa misal mau minta izin belajar nah otomatis jangan lupa nama NPM tempat tanggal lahir dan alamat harus dicantumkan segala informasi yang akan diberikan kepada mahasiswa semuanya melalui WA ketua kelas mohon diperhatikan jangan sampai nanti Anda tidak tahu ketinggalan informasi dan yang terakhir walaupun Anda perkuliahannya masih online tetapi Anda perlu tahu bahwa untuk pelayanan di S2 terletak di kampus Arancol lantai 3 terletak TU sedangkan perpustakaan ada di lantai 2 di kampus Ranco A tetapi perlu diperhatikan selama masa pandemi perpustakaan S2 belum menerima pelayanan mungkin hanya itu yang bisa disampaikan yang lainnya akan kita sampaikan melalui WA ketua kelas dan ketua kelas mohon menyampaikan kepada teman-temannya sekali lagi terima kasih atas perhatiannya selamat bergabung di Fakultas Paskasarjana semoga Anda semua sehat selalu dan sukses terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh hadirin yang terhormat acara selanjutnya adalah mengenal organisasi mahasiswa yang ada di lingkungan Universitas Indera Prasta PGRI mulai badan eksekutif mahasiswa Dewan Perwakilan Mahasiswa Unit Aktivitas Mahasiswa hingga Unit Kegiatan Mahasiswa Selamat menyaksikan selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton